Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku Alda DTri di channel Happy Nom Nom jadi di video kali ini aku bakal bikin steamboat kuah tom yum ya ini cara bikinnya mudah banget dan rasanya ini enak kuahnya itu seger oke seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan? jangan lupa makan ya oke untuk bahan-bahannya disini ada 3 siung bawang putih 1 batang serai 3 lembar daun jeruk ada cabai rawit ya ini opsional aja kalau misalnya mau pedas boleh dipakai kalau enggak boleh di skip ya kemudian disini ada cabai merah besar ini sebelumnya udah aku rebus ya agar warnanya nanti lebih cantik lagi dan enggak bau langu oke lanjut disini ada 100 gram udang ini udah aku bersihin ya kepala sama kulitnya tapi kepala sama kulitnya ini jangan dibuang karena ini bakal jadi ini ya kuah kaldunya nanti kemudian disini ada 1 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh merica bubuk ada 1,4 sendok teh kaldu bubuk ada 1 sendok teh garam oke untuk isiannya disini aku menggunakan sayur baby pop choy secukupnya aja ada jamur inoki kemudian ada dumpling pokoknya frozen food ya aku juga kurang paham ini namanya apa aja juga ada sosis juga ya oh iya aku hampir lupa disini aku juga menggunakan minyak wijen ini sebanyak 2 sendok teh kemudian ada kecap ikan ya ini sama sebanyak 2 sendok teh kemudian ada perasan jeruk lemon ini sebanyak 2 sendok teh oke step pertama aku bakal halusin dulu bumbunya nah ini aku blender dulu seperti ini oke selanjutnya disini udah aku siapin air ya sebanyak 1 liter ini buat kuahnya kemudian masukkan kepala udang dan juga kulit udang sambil nunggu air kaldunya ini mendidih disini aku bakal tumis untuk bumbu yang udah dihalusin barusan nah tumis sampai wangi jangan lupa masukkan serai dan juga daun jeruknya ini aku sobek-sobek dulu agar wanginya lebih keluar lagi ya lalu tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang oke ini udah cukup bumbunya udah mateng kemudian kita sisihkan terlebih dahulu nah ini kuahnya udah mendidih kemudian kita saring ya kita ambil ini kepalanya oke kemudian kita masukkan bumbunya masukkan udang rebus sampai udang matang jangan lupa masukkan bumbu yang lainnya ya seperti garam kaldu bubuk gula merica bubuk kecap ikan minyak wijen kemudian ada perasan jeruk lemon ya untuk perasan jeruk lemonnya ini sesuaikan dengan selera kalau misalnya suka kecur boleh ditambah ya kemudian kita langsung masukin ini fish cake-nya ini bakal aku masak lagi sampai airnya mendidih nah ini airnya udah mendidih kemudian aku masukin sayurannya ya disini ada jamur inoki dan juga baby pop choy nah ini masaknya gak perlu lama-lama lagi ya teman-teman cukup sampai airnya ini mendidih kembali oke ini udah mateng kompornya juga udah aku matiin nah ini dinikmatin pas lagi panas kayak gini wah mantep banget rasanya itu enak dan kuahnya ini seger oke thank you for watching semoga suka dengan resepnya and see you on next video bye 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 selamat menikmati